Ilmu agama menjadi tiang dasar pendidikan akhlak seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pula yang menjadi perhatian anggota Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang terhadap anak-anak desa serta Naujaya. Tak hanya jago perang, prajurit pilihan yang diterjunkan dalam Satuan Penugasan TMM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang juga memiliki kelebihan dalam ilmu agama. Pasalnya sebagian personel sebelum menjadi TNI juga seorang santri dari berbagai penduduk pesantren. Di tengah situasi pandemi COVID-19, protokol kesehatan tetap diutamakan di setiap kegiatan salah satunya kegiatan mengaji yang dilaksanakan di Masjid Al-Falah Desa Setengah Ujaya. Tim Satgas membagikan masker bagi anak-anak yang tidak menggunakan masker agar tetap terjaga dari papanan COVID-19. Dengan setulus hati, Pratuh Hendi bersama Babinsa Serda Yeremia menyempatkan waktu di sela-sela pengerjaan fisik di sasaran TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang untuk mengajar mengaji di Masjid Al-Falah Desa Setengah Ujaya kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan anjuran pemerintah dalam mentahati protokol kesehatan, kegiatan mengaji ini juga menjaga jarak dan tetap menggunakan masker saat mengaji. Harapannya, semoga selain menambah wawasan dan bekal ilmu sejak dini, juga tetap menjaga kesehatan anak-anak di lokasi TMMD agar memiliki ahlak yang mulia serta taat pada ajaran agama orang tua dan negara. Di tempat lain, dan Satgas TMM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang menyampaikan, semoga ilmu yang diberikan oleh tim Satgas TMM Direktas ke-111 Tahun 2021 bisa bermanfaat dan menambahkan iman serta menjadi penerus bangsa yang bermoral baik dan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada anggota Satgas TMMD Kodim 1202 Singkawang yang menyempatkan waktu untuk mengajar-mengaji di Masjid Al-Fala. Saya sangat terbantu dengan adanya Bapak TNI di sini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi anak-anak di sini. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputter